Kita bisa bantu dengan berbagai tingkat penyembuhan tentunya, tergantung banyak faktor, tapi ada harapan. Erectical dysfunction, saya kira ini semua orang juga tahu gambar ini. Ya, dan pada umumnya penyebab kenapa Erectical dysfunction itu terjadi karena vascularisasi pada daerah penis dan kelamin itu mengalami hiprosis dan seterusnya. Kenapa terjadi hiprosis? Karena diawali misalnya Atherosclerosis. Atherosclerosis akhirnya akan ternampat. Jadi pasokan oksigen, pasokan darah tidak cukup ubat sampai ke daerah penis sehingga dia tidak mampu meneksi lebih baik. Efek sampingnya setelah itu istri marah-marah dia juga merasa rendah diri dan sebagainya akhirnya akan pekat. Terima kasih.